BAU BADAN Itu doang waktu masa-masa SMP atau SD SD kelas 6 waktu kalian udah mau masuk-masuk puber Itu kan yang gimana ya Aku tuh inget banget waktu jaman-jaman aku SD Waktu kelas olahraga semuanya tuh udah mulai bau gitu Karena itu hormonnya itu udah mulai aktif Nah itu penyebabnya kenapa kalian tuh punya bau badan tersebut Sebenernya bau badan itu tuh alaminya gak ada baunya Hal itu yang bau-baunya ini nih Bau-bau yang gak enaknya itu disebabkan karena Ada bakteri yang bereaksi sama keringat Nah itu jadi yang menyebabkan baunya itu Jadi kan reaksinya itu adalah bakteri sama si keringat Mereka tuh bereaksi jadilah bau Nah sebenernya si bakterinya itu yang ada di kulit Dia itu memecah protein keratin Nah jadi dia menimbulkan bau juga Jadi penyebabnya itu bukan karena tiba-tiba aja kalian bau Enggak tapi itu penjelasan scientificnya Nah kalau cara-cara menghilanginya tuh gimana sih Ini cara ngilangin baunya yang ada di badannya kalian Aku ada beberapa tips Yang pertama kalian harus rajin mandi Jangan suka males mandi At least kalian mandilah satu kali Karena itu bisa ngebantu banget nih buat kalian ngilangin bau badannya itu Mandi yang teratur minimal satu kali Oke? Yang kedua kalian harus pilih sabun antibakteri Kenapa sabun antibakteri? Karena di kulit kita itu ada banyak bakterinya Ada bakteri yang baik ataupun yang jahat Nah yang jahatnya ini yang buruk Dia itu yang menyebabkan bau di keringatnya kita itu Nah jadi dengan pakai sabun antibakteri itu bisa ngilangin bau yang ada di badannya kalian Tips yang ketiga Keringkan badan kalian secara benar Nih kalau abis mandi itu jangan males cuma pakai handuk Abis itu kucuk-kucuk lari ke kamar Terus udah gak dikeringin Itu tuh salah banget Salah 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 Kalian itu harus keringin kulitnya kalian pakai handuk Tapi inget jangan digosok Karena kalau digosok itu bisa bikin kulit kalian jadi kering Ditap-tap Sama juga kalau tips dari aku Jangan pakai handuk yang sama buat wajah sama badan kalian Karena kalian tuh gak tau disitu tuh bakterinya tuh bisa pindah-pindah Justru mau bikin kalian jerawatan apa gimana Dan jangan tuker-tukeran sama orang Jadi kalian harus pakai handuknya kalian sendiri Terus dipisah sama handuk muka Caranya di tap-tap aja kayak Handuk tuh gimana ya Misalnya ini handuk nih Gini-gini-gini-gini-gini Jangan digosok-gosok gitu Casing kulitnya kalian Nah tips yang keempat itu pakai deodoran Nah tapi aku tau nih banyak banget kan promosi-promosi di supermarket yang Buy one get one harganya jadi lebih murah apa gimana Tapi kalian harus perhatiin juga ingredientsnya Komposisinya tuh apa aja Hindari yang ada alkoholnya Karena kalau ada yang kalian pakai deodoran yang alkohol itu Itu rata-rata bikin kulit permukaan di ketiak kalian tuh jadi kering Nah karena kalau kering tuh nanti jadi menghitam Justru malah bikin Dia emang menghambat keringat Tapi malah bikinnya jadi bau kalau kalian keringetan Nah jadi perhatiin deodoran kalau bisa pilih yang gak ada alkoholnya oke Tips selanjutnya itu perhatikan makanan kalian Kalau bisa kalian tuh hindari makanan yang pedas Karena kalau kalian makanan pedas kan kalian akan keringetan kan kayak Wah gitu Itu justru malah nambah-nambahin keringetnya di badannya kalian Dan Hindari juga makanan yang berbau Banyak kayak misalkan Bawang merah Bawang putih Ataupun bawang bombay Aku sih gak bisa bilang kalian harus sepenuhnya menghindari itu ya Karena aku Aku makan bawang-bawang itu gak masalah Tapi ada beberapa juga misalkan temen aku nih Dia makan sedikit dia bisa langsung Badannya tuh bereaksi banget jadi bau apa gimana Jadi tuh Kalian yang tahu badannya kalian Kalau memang kalian bereaksinya sangat Kalau misalkan tubuhnya kalian nih Bereaksinya tuh sangat cepat dengan makanan-makanan tersebut Sebaiknya kalian hindari untuk mengurangi bau yang ada di badannya kalian Sama juga buat kalian yang suka makan makanan berminyak tuh ya Yang suka banget makan makanan padang tuh ya Yang minyak Kalau gak kikil lenjeran atau yang semua yang kayak gitu-gitu Kalau bisa dikurangin Oke karena yang makanan yang berminyak itu tuh bisa Justru nambahin kadar minyak dan keringet yang ada di badannya kalian Yang akan menyebabkan bau badan juga Jadi tips yang terakhir Kalian harus memilih pakaian yang bersih Jangan misalkan nih kalian lagi pakai baju Terus kalian keluar mau pergi ke warung Terus ah enggak ah baru dipakai sebentar Jadi kalian pakai lagi Padahal udah keringetan udah bercucuran gitu Itu tuh jangan-jangan banget Jangan banget please Jadi tuh bajunya kalian harus yang bersih Misalkan udah disetika juga rapih gitu loh Karena kalau misalnya kalian pakai baju yang kotor Itu tuh justru akan menimbulkan keringat juga Dan itu gak akan bersih Nah kalian tuh intinya harus menjaga kebersihannya kalian Mulai dari handuk, baju, ataupun suplai makanan yang kalian makan Selanjutnya aku ada hack untuk menghilangkan bau badan Yang pertama kalian tuh bisa menggunakan baking soda Baking soda ini gak cuma buat bikin kue ya Tapi bisa juga digunakan di ketiaknya kalian sebagai pengganti deodoran Jadi tinggal dia rap aja diolesin, digosok-gosok Itu dia berfungsi untuk menetralkan pH asam yang ada di ketiaknya kalian Jadi pHnya itu lebih netral Kayak gitu Yang kedua itu ada cuka apel Nah cuka apel ini gunanya banyak banget Gak cuma bisa dipakai di ketiak Tapi bisa juga dipakai untuk di muka Apapun bisa langsung diminum Itu tuh banyak banget kegunaannya Nah dia ini berguna untuk sama juga sih Kayak si baking soda yang menetralkan pH-nya di ketiaknya kalian Yang ketiga ini ada tea tree oil Kalian udah tau dong tea tree oil ini banyak banget nih manfaatnya Bisa kalian olesin aja sih sama aja langsung dipakai di ketiaknya kalian Bisa juga kalo misalkan kalian punya jerawat nih Tinggal di total-total aja Dia tuh bisa ngeringin jerawat sangat cepat Jadi dia tuh manfaatnya ini banyak banget Kalian gampang banget dipakai juga buat di rumah Jadi kalo kalian mau praktekin silahkan Dan ini gampang banget Nah itu dia tips and trick cara menghilangkan bawa badan dari aku Sekian dari aku Dan jangan lupa mandi Sub indo by broth3rmax